Di gubuk inilah awalnya Bethesda Ginting, tinggal bersama anaknya berusia 5 tahun. Bubuk yang nyaris rubu ini menjadi tempat berlindung mereka sehari-hari. Keseharian Bethesda yang hanya bekerja sebagai petani cukup sulit untuk menutupi kebutuhan hidupnya. Sehingga kondisi rumah yang nyaris rubu ini tetap digunakan sebagai tempat tinggal. Kondisi ini ternyata terpantau oleh personel Polres Tanakaro. Kapolres Tanakaro, Ajun Kopisaris Besar Polisi Yusti Yusetio mengatakan, mereka salut dengan kegigihan Bethesda Ginting sebagai warga yang baik, tetap berjuang keras di tengah kondisi dan kesulitannya. Bedah rumah ini juga dilakukan dalam rangka ulang tahun Bayangkara ke-74 yang dilakukan dengan bahu-membahu membantu masyarakat. Melihat Bapak Bethesda Ginting ini luar biasa. Dia hidup seorang diri bersama anaknya yang masih kecil, tinggal di gubut yang reot, hujan pun pasti basah. Disitulah kita tergerak karena kita melihat semangatnya dia. Semangatnya luar biasa, perjuangannya luar biasa. Sehingga kita berikan bedah rumah, walaupun RSSS, rumah sangat sederhana sekali. Tetapi mudah-mudahan dapat digunakan untuk bersama dengan keluarga. Sementara Bethesda Ginting tidak menyangka, Kapolres Tanakaro langsung datang menemuinya untuk memberikan bantuan membangun rumah tempat tinggalnya. Saya sangat senang bisa dapat bantuan langsung dari Bapak Kapolres. Dia sangat memperhatikan kehidupan orang susah seperti saya. Pak, sebelumnya kita sudah berapa lama tinggal di Gumpuk? 8 tahun. Kepolisian berharap agar warga khususnya di wilayah Tanakaro tetap menjadi warga yang baik dan berjuang keras serta saling bantu-membantu meski dalam masa sulit. Tim Liputan, Kompas TV Karo, Sumatera Utara Terima kasih telah menonton!